Perkembangan intoleransi di Indonesia makin kesini makin memprihatinkan saja. Penolakan kepada minoritas bukan cuma terkait ibadah dan tempat ibadahnya, tapi udah merembet ke masalah pemakaman. Menurut peneliti setara institut, Bonar Tigor Naipospos, fenomena ini terjadi sejak tahun 80-an saat mulai menguatnya konservatisme. Sejak saat itu ada pemisahan kuburan muslim dan non-muslim. Padahal sebelumnya kuburan orang muslim dan non-muslim dicampur. Masalah kemudian makin berkembang. Di beberapa daerah tempat pemakaman umum diklaim sebagai pemakaman muslim. Akibatnya, tempat pemakaman non-muslim makin sempit. Ditambah ada pejabat di beberapa daerah yang curang, menyerobot lahan pemakaman non-muslim. Ini misalnya terjadi di desa Pulau Sari, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Kepala desa di sana melarang pihak gereja memakamkan jemaatnya di pemakaman Sentiong Desa Pulau Sari. Alasannya, karena pihak gereja tidak memiliki surat kepemilikan lahan makam. Padahal, menurut pendeta gereja Betel Tabernakel Pangalengan, Yahya Sukma, lahan tersebut sudah diserahin ke dia. Kata Yahya, lahan itu sudah jadi pemakaman sejak tahun 1930-an. Saat itu, pemiliknya seorang warga Tionghoa. Tahun 1960-an, orang itu pulang ke Cina dan ahli warisnya nyerahin pengelolaan ke dirinya. Akhirnya, lahan itu jadi tempat pemakaman warga non-muslim yang nggak mampu. Sekarang, lahan itu sudah dipagar. Pihak gereja cuma boleh mengubur jenazah di sana, kalau mau ditumpuk dengan kuburan sebelumnya. Sementara, di pemakaman umum mereka juga ditolak. Intoleransi emang menyengsarakan kaum minoritas. Ayo negara hadir, tegakkan konstitusi.